Intro Hadiri lamaran Dewi Persik bersama pilot Rian Ibram menangis hingga pamit pada Ibunda Belakangan ini beredar video bahwa Rian Ibram menangis Saat hadiri lamaran Dewi Persik dengan seorang pilot Tak hanya itu presenter acara pagi-pagi ambiar itu juga sempat pamit dengan Ibunda Dewi Persik Informasi ini didapatkan melalui unggahan di salah satu kanal Youtube Haba Artis Yang dibagikan dalam unggahan kanal Youtube itu dinarasikan sebagai berikut Hadiri lamaran Dewi Persik bersama pilot Rian Ibram menangis hingga pamit pada Ibunda Seperti yang diketahui kalau Dewi Persik memang sangat dekat dengan Rian Ibram Bahkan Rian Ibram pernah memberi sang pedang dud kondang itu sebuah cincin Namun keduanya tidak pernah mengklaim memiliki hubungan lebih dari teman Hingga saat ini unggahan video itu telah dilihat sebanyak 18.000 kali tayangan Dan tak sebenarkah klaim berita tersebut Berdasarkan penelusuran klaim bahwa Rian Ibram menangis saat menghadiri acara lamaran Dewi Persik Dengan pilot hingga berpamitan ke Ibunda adalah salah Dalam unggahan video berdurasi 3 menit itu sang narator hanya membahas soal alasan Dewi Persik Menerima lamaran si pilot Narator tidak membahas soal Rian Ibram yang menangis saat menghadiri acara lamaran Dewi Persik Dewi Persik pada sebuah wawancara juga mengatakan kalau lamaran itu terjadi begitu saja tanpa persiapan Sang pilot bernama Ruli melamarnya di hadapan keluarganya saat ada acara Tasyakuran di rumahnya Selain itu Dewi Persik mulanya tidak tahu kalau acara lamarannya itu disebar oleh temannya Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelosan di atas maka dapat disimpulkan Bahwa video dengan klaim Rian Ibram menangis saat menghadiri acara lamaran Dewi Persik bersama pilot Hingga pamit dengan Ibunda adalah hoax Unggahan tersebut masuk ke dalam konten yang dimanipulasi Terima kasih telah menonton! Dewi Persik terlihat santai saat disentuh area sensitifnya oleh seorang pria Netizen ingatkan hal ini Dewi Persik sempat menyebabkan publik persoalan dirinya yang terlihat santai pada saat seorang pria menyentuh area sensitifnya viral di media sosial Tentang saja momen itu mengundang reaksi beragam dari publik lantaran Dewi Persik Dianggap terlalu berani mempersilahkan pria menyentuh anggota tubuhnya Terlihat dalam video yang diunggah ulang oleh akun Youtube Shorts Windu Landari Tampak Dewi Persik ingin tampil di sebuah acara Dalam videonya pemilik goyang gergaji itu lantas dipakaikan mic oleh salah seorang tim Mau tak mau harus menaruh mic di bagian lengan dalamnya Dengan tenang Dewi Persik mempersilahkan tim yang notabene pria untuk memasukkan tangan kirinya ke dalam baju bagian atasnya Dengan penuh hati-hati si pria akhirnya berhasil menggapai mic dan langsung menaruh mic di baju atas wanita Yang biasa disapa Mami DT Dewi Persik pun nampak santai seolah tak ada beban dan perasaan terganggu saat disentuh anggota bagian tubuhnya Lentang saja video Dewi Persik itu menuai beragam komentar dan nyatizen yang melihatnya Ada pun yang menilai jika pemasangan mic itu seharusnya dilakukan oleh Dewi sendiri Seharusnya kalau wanita yang baik kalau cuma pasang mic gitu ya pasang sendiri aja Gak masak gak bisa daripada gak sengaja kegeret begitu Gak semua harus dilayani kalau sekiranya masang mic emang harus dimasukin baju begitu Seharusnya dia bisa nolak dan kerjakan sendiri tulis netizen Gak bisa pasang sendiri mbak apakah semua artis cewek dipasangin micnya seperti itu oleh kru cewek cowok Sebagai perempuan rasanya risik kalau kepek dicolok-colok orang lain Apalagi cowok walaupun itu sudah tugasnya tapi setidaknya kita ada rasa malu Mau artis baru atau artis senior sekalipun imbu netizen lain Sudah biasa mungkin jadi gak ada rasa risik ataupun malu tutur netizen DPS sebagai musliwa kalau bukan mahrum jangan mau dong digrep kayak gitu Kan bisa ambil sendiri tambah lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terungkap alasan Rian Ibram cinta Dewi Persik Dewi Persik dan Rian Ibram belakangan dikebarkan dekat bahkan beredar isu bahwa keduanya saling suka Meski begitu sampai saat ini belum ada penegasan bahwa dua host tersebut menjalin pacaran Tindak dikabarkan belum pacaran tapi Rian Ibram sendiri sudah mengungkapkan Apa alasan yang membuatnya suka dengan Dewi Persik Rian Ibram menyampaikan alasannya secara belak-belakan saat acara pagi-pagi ambiar di TransTV Pada kesempatan itu topi akan dibahas seputar jatuh cinta Awalnya wanita yang akrab bisa pada DP bertanya dulu pada Rian Ibram Soal kapan jatuh cinta padanya Tidak malu-malu Rian Ibram menjawab pertanyaan Dewi Persik mengaku rasa muncul Karena mantan istri Alditahir itu sering mengingatkan sholat Aku punya rasa semenjak kamu sering ingetin aku buat sholat Kata Rian Ibram dikutip pada Jumat Bukan tanpa sebab Rian mengaku alasan itu baik Sebab pada dasarnya pasangan yang baik akan membawa ke hal-hal yang baik mula Meski mengaku cinta tapi Rian Ibram tak ragu saat ditanya soal kurangnya Dewi Persik Ia menyebut DP Bawel Mulutnya ada berapa? 18 Tukas Rian Ibram Persyaratan? Pernyataan Rian Ibram soal kekurangan itu ditimpali Dewi Persik yang membela diri Ia menyebut sikapnya tentuplah kebaikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton